Bukti-bukti ilmiah berbasis data dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam program jaminan kesehatan nasional. Saat ini BPJS Kesehatan mengelola data transaksi kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang sangat besar dan terus-menerus bertambah. Hal ini menuntut BPJS Kesehatan untuk menjamin kualitas data yang lebih baik dan memberikan akses data bagi publik. Beberapa negara telah menerapkan mekanisme akses data bagi publik seperti National Health Insurance Research Database di Taiwan dan General Practitioner Research Database di Inggris. Karena itu BPJS Kesehatan berinisiatif untuk mengembangkan data sampel yang diambil melalui metode statistika agar mewakili kondisi data populasi peserta JKN. Data sampel BPJS Kesehatan diambil dari basis data kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang mewakili keseluruhan peserta BPJS Kesehatan. Sampel keluarga diambil menggunakan metode Stratified Random Sampling berdasarkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP. Tempat keluarga terdaftar. Keluarga dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Satu, pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP. Dua, pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dan tiga, belum menggunakan pelayanan kesehatan. Dari setiap kelompok diambil sampel sebanyak 10 keluarga sehingga terambil sampel sebanyak 1,69 juta peserta. Data sampel pelayanan kesehatan berdasarkan sampel peserta yang telah terpilih. Data sampel BPJS Kesehatan telah melalui proses deidentifikasi sehingga kerahasian identifitas peserta terlindungi. Data sampel ini dapat dimanfaatkan oleh publik, terutama akademisi dan peneliti, sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil pemanfaatan data sampel diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan jaminan kesehatan yang lebih berkualitas untuk kepentingan rakyat Indonesia.